Masak menu simple lagi sosis oseng bawang Rame banget dengan menu yang simple ini Mari kita buat Bahan-bahannya cukup simple aja Yang pastinya ada bawang putih, bawang merah, dan cabai Untuk sosisnya boleh pakai sosis apa aja Disini aku pakai sosis cancer rasa keju Caranya cukup simple banget Nah untuk bawang putihnya dan bawang merahnya Disini aku iris atau aku cincang gede-gede seperti ini Ini aku sengaja ya Karena perbawangan kalau udah mateng tuh rasanya beuh Tambah mantul apalagi gede-gede gini Biar tambah pedas disini aku bukan cuma pakai cabai hijau aja Tapi pakai cabai kecil juga Untuk tingkat kepedesannya kalian bisa atur sesuai selera kalian aja Nah karena disini aku pakai sosis yang gede Jadi disini aku potong jadi dua Terus aku iris-iris seperti ini Kalau bahannya semuanya sudah siap Panaskan kuali, masukkan minyak goreng Untuk bubunya juga simple aja Garam, penyedap rasa, dan micin Dan aku tambahkan sedikit kecap Karena aku suka yang manis-manis sedikit gitu Disini aku tumis percabean sama bawangnya Sampai layu Habis itu disitu Aku masukkan sosisnya Terus tambahkan sedikit kecap dan air Nah karena masak ini tuh simple banget dan cepet Jadi sekarang sosisnya udah matang Waktunya masukkan ke dalam wadah Karena aku gabut di rumah Jadi aku mau ikut pak suami Mindah sapi Jadi disini aku bawa aja Aku masukkan ke dalam wadah pakai nasi Disini aku makan di kebun Oseng sosis bawang ini rasanya tepuk Bantul banget Cara masaknya hampir mirip Seperti masak oseng telur bawang Cuma bedanya telur bawang pakai terasi Ini enggak Selamat menikmati